Di oper seragen, ini busnya harta. Video viral penumpang diduga tertipu bus saat mudik, di oper-oper. Pada musim mudik kali ini, ada saja kejadian buruk yang masih terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus penumpang bus yang di oper-oper sebelum sampai ke tempat tujuannya. Video keresahan penumpang ini diunggah akun Andrika Prataman656 ke TikTok. Dia mengatakan sedang naik bus dari Jakarta menuju Ponorogo, namun di oper jadi menggunakan bus ke arah seragen. Selain itu, dia juga menanyakan ke penumpang lainnya dengan tujuan keblitar. Dia membayar Rp650.000 untuk satu tiket bus eksekutif, tapi malah di oper ke kelas ekonomi. Mengenai kasus bus seperti ini, memang kerap terjadi pada saat musim mudik. Penumpang pun membeli bisa saja karena kepepet atau kehabisan tiket bus yang resmi, jadi sembarang saja pilih armada. Anthony Stephen Hambali, pemilik PO Sumber Alam mengatakan, Kejadian seperti ini adalah hal yang ditakuti pada operator bus, penumpang yang salah naik bus yang tidak dipercaya. Anthony mengatakan, kalau membeli tiket bus dadakan di terminal, khawatir penumpang terkena calo, agen abal-abal atau agen mudik yang tidak jelas. Kemudian, agar tidak kena tipu, bisa cek di aplikasi resmi perusahaan atau online travel agent. Biasanya bus-bus yang reguler dan resmi mengisi jalur akad. Pasti setidaknya ada namanya di situ. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton